Anda menceritakan pada masa kuliah, menjadi seorang pengusaha. Banyak sekarang anak muda yang kuliah sambil berusaha, di tengah-tengah semester berubah berusaha sambil kuliah. Nah, bagaimana Pak mempertahankan niat kuliah harus selesai? Saya lihat mudah-mudahan banyak yang masih mahasiswa yang hadir di sini. Anak saya, putri juga baru mau kuliah. Jadi, ini pesan saya kepada adik-adik yang masuk kuliah, termasuk kepada anak saya, keputri. Saya, alhamdulillah, itu berhasil dalam tiga hal zaman kuliah. Apa berhasilnya? Satu, bisnis, entrepreneur-nya, usaha. Saya adalah mahasiswa terkaya pada zaman itu. Walaupun di rumah itu saya orang miskin, orang miskin, saya tinggal di rumah petak, enggak ada WC-nya. Saya WC itu kalau mau buang air besar, mesti keluar. WC umum, WC umumnya itu dibuatnya dari got di belakang, di belakang jauh, gitu ya. Gitu dibikin dari got. Got itu dikasih dua balok gitu, dikelilingin sama seng-seng bekas. Jadi, kalau saya berdiri, itu segini badan saya kelihatan. Kalau saya jongkok, ya hilang. Itu, saya cuma mau menggambarkan itu realita kehidupan saya. Jadi, walaupun saya orang miskin, teman saya banyak orang kaya, banyak anak jenderal, banyak anak menteri, semua segala banyak, anak pengusaha besar. Tapi saya, waktu itu mahasiswa paling kaya. Kenapa? Karena buktinya, kalau saya datang ke kantin, itu bisa 20-30 orang ikut. Kenapa? Karena mereka ikut makan dan saya yang bayarin. Jadi, satu, saya mahasiswa yang sukses dengan usaha. Dan zaman itu beda sama sekarang. Sekarang, virus entrepreneur ini ada di semua kampus. Orang mahasiswa itu banyak yang berusaha sekarang. Zaman saya, one and the only. Saya ini termasuk makhluk aneh zaman itu. Karena yang lain biasa hidupnya dengan. Itu prestasi saya yang pertama. Prestasi saya yang kedua, di zaman kuliah itu, adalah prestasi akademik. Apa prestasi akademik saya? Saya ini mahasiswa teladan tiket nasional. Jadi, jadi itu prestasi saya yang kedua. Prestasi yang ketiga, saya ini organisatoris. Saya ini adalah ketua ex-officio dewan mahasiswa UI terakhir. Sebelum dibubarkan artinya udah gak ada. Jadi, saya dalam kurun waktu itu, saya bisa mencapai tiga prestasi. Prestasi usaha, sebagai entrepreneur, prestasi akademik, dan prestasi di organisasi. Nah, oleh karena saya pesen ke yang muda ini, berusaha itu bukan berarti tidak berprestasi di kuliah. Jangan. Anda harus berprestasi di kuliah. Dan, Anda juga harus berorganisasi. Karena organisasilah yang akan melatih kemampuan leadership, dan manajemen Anda sekalian. Jadi, ini penting untuk bekal Anda ke depan. Karena kalau Anda nanti mengelola, bayangkan, Anda nanti ngelola perusahaan. Harus bicara di depan orang banyak. Harus jualan produk di depan orang banyak. Tapi gak punya pengalaman organisasi. Berdiri di depan sini saja, itu udah derdak istilahnya. Ngomong itu gak bisa gak keluar. Dengan organisasi kita dilatih untuk berbicara depan orang, mencoba meyakinkan orang, dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu yang perlu Anda pelajari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.